Pak Saiku bertemu sama Mas Anies, ini kan setelah juga dapat kunjungan dari Nasdem sama Bukovipa sama Mas Emil Dardak. Akhirnya itu pertemuan kemarin, Pak Saiku ke Mas Anies ini soal apa aja sih Pak pembahasannya? Ya tentu ya paling detail Pak Saiku ya, tapi setahu saya ini menegaskan kembali tentang sikap PKS untuk mendukung Pak Anies sebagai calon gubernur dan PKS juga mengajukan Pak Soe Wiliman sebagai calon pake gubernurnya. dan apa namanya keputusan itu disampaikan kembali kepada Pak Anies sambil juga menyampaikan tentang progres di internal PKS dimana sudah dilakukan konsolidasi untuk kemudian diinstruksikan pada seluruh sekadar dan struktur untuk mulai sosialisasi maksimal terhadap pasangan aman ini dengan membuat beliho, banner dan lain sebagainya. dan bahkan besok hari minggu pun juga akan kembali dikumpulkan anggota DPR, anggota DPRD dari PKS Jakarta untuk kemudian memanaskan mesin gitu ya untuk pemenangan itu disampaikan kepada Pak Anies tentu. dan tentu karenanya diharapkan agar Pak Anies juga kemarin dikunjungi karena memang kita dengar beliau agak kurang sehat dan setelah kunjungan itu juga beliau memilih sendiri kan di instagramnya bahwa beliau juga nyaman dengan penyuan itu dan itu artinya adalah bahwa kesepakatan yang sudah disampaikan oleh Pak Sehuk kepada Pak Anies akan kemudian juga bisa beliau tindak lanjuti salah itu diantaranya adalah dengan kan apapun faktanya adalah PKS masih secara formal masih sendiri gitu ya dan karenanya kursi kita kan untuk mengajukan masih kurang empat gitu tentu harapannya adalah PKS sudah bekerja demikian banyak gitu ya dan tentu harapannya Pak Anies juga bisa melakukan aktivitasnya untuk bisa memenuhi persyaratan ini sehingga bisa berlayar bersama dengan PKS dan saya ingin beliau sangat memahami hal itu dan saya ingin pintu cukup terbuka untuk kuliah artinya juga Mas Anies untuk mengajak partai lain gitu ya Pak ya untuk merapat juga gitu mendukung beliau dan Pak Soebulikan iya kan ada beberapa itu yang sudah menyampaikan setuju Pak Anies sebagai telur gubernur PKB menyatakan demikian, ASDEM dan demikian, bahkan dari itu yang menyatakan demikian tentu kan setelah beliau kemudian menimbang-mimbang dengan yang terbaik tentu harapannya adalah beliau bisa meyakinkan gitu ya partai-partai yang lain untuk kemudian berlayar bersama dengan PKS ini sehingga dengan demikian maka cita-cita untuk adanya perubahan dan atau untuk bisa menghadirkan Jakarta yang itu memang bukan lagi ibu kota dalam konteks undang-undang IKN ya tapi menjadi kota khusus, daerah khusus dengan menjadi pusat ekonomi, pusat menjadi kota global tentu memerlukan kepemimpinan dengan yang kualifikasinya adalah memenuhi itu dan kami lihat ada di Pak Anies dan Pak Soebulan say goodbye